Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran jergas dan semangat yang berkubar-kubar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen. Saudara-saudari yang dikasihkan Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah menjadi orang kebanyakan. Apakah kita mahu menjadi orang yang kebanyakan atau murid Yesus? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 46 mengatakan, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Matius 5 ayat 43 hingga 48. Ini merupakan salah satu bahagian dari kotbah Yesus di bukit. Dan bahagian ini Yesus mengajak untuk mengasihi musuh. Nah saudara, ilustrasi. Kata-kata Kristus dalam bacaan hari ini merupakan pengajaran yang amat dikagumi. Namun juga tidak disukai oleh orang kebanyakan. Karena sangat bertentangan dengan apa yang biasanya orang dunia lakukan kepada musuh-musuhnya. Kristus mengajar kita untuk mengasihi sepenuhnya kepada sesama. Pada saat kebanyakan orang di dunia ini menuntut balas dendam pada saat disakiti, dicurangi atau dirugikan. Kristus mengajak kita untuk mengasihi mereka. Bahkan dia mengajak kita untuk mendoakan mereka yang telah menganahi kita. Tentu bukan hal yang mudah untuk menerapkannya saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena harus melawan ego kita untuk tidak menuntut balas. Tetapi Kristus memberi teladan saat dia mendoakan orang-orang yang menganahnya dia. Mungkin kita akan terlihat seperti orang bodoh di mata orang-orang kebanyakan. Tetapi bagi Tuhan anda istimewa dan orang yang luar biasa. Jadi saudara, jadi apakah kita hanya menjadi seperti orang kebanyakan merasa kagum dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Atau menjadi pembeza di dunia ini dengan menjadi pelaku firmanya? Saat ini saudara, Tuhan menawarkan kita untuk menjadi orang berbeza dengan orang-orang kebanyakan. Mahukah kita, mahukah anda menerima tawaran Tuhan ini? Itu sebabnya saudara pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang kebanyakan. Tetapi menjadi muridnya yang luar biasa. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi murid Yesus. Yang luar biasa di mata Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Syurgawi, terima kasih atas kebaikanmu. Karena memberikan kami kemampuan untuk menjadi murid Kristus. Dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen.